Intro Hai, First Uda Nerds, kumah kabarna dan mangsa rena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Dengali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Fuyao yang rilis pada tahun 2018 Untuk bagian yang ke-6, dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan Zhang Wuji yang menerima sebuah surat dari kerajaan Suhanji Yang saat ini kerajaan Suhanji sedang dalam masalah dan sang ratu dalam keadaan sakit Namun tidak diketahui siapakah pengirim surat tersebut Kemudian Zhang Wuji akan pergi ke kerajaan Suhanji untuk menyelesaikan masalah itu Dan dia akan mengajak Fuyao untuk ikut bersamanya Ketika akan berangkat, mereka bertemu dengan Zhang Bei bersama Yalan Zhu Fuyao pun memeluk Yalan Zhu dikarenakan sangat senang sahabatnya itu sudah ditemukan Bahkan saat ini Yalan Zhu pun sudah bisa melihat kembali Mereka pun lalu berpamitan untuk pergi ke kerajaan Suhanji dan meninggalkan kerajaan Tiansha Setibanya di kerajaan Suhanji, mereka lalu menghadap sang ratu Feng Shuan Sekaligus memeriksa keadaannya yang sedang sakit Dan Fuyao pun segera mengobatinya yang saat itu Fuyao telah menyamar menjadi tabib Song Yu Sementara itu Zhang Wuji ditemani oleh Feng Shui yang merupakan putri pertama kerajaan Suhanji Mereka membicarakan tentang pertunangan Zhang Wuji dan Pai Luan yang batal Feng Shui pun dengan mengatakan jika keputusan Zhang Wuji itu sudah tepat Karena Pai Luan bukanlah satu-satunya wanita pilihan untuk melakukan pernikahan antara aliansi kerajaan Dan masih ada dirinya yang bisa menggantikan Pai Luan Zhang Wuji merasa ada banyak rahasia di kerajaan Suhanji yang perlu diungkap Oleh sebab itu dia harus melihat catatan penting yang berada di Bambu Luan Bambu Luan itu merupakan tempat penyimpanan catatan kerajaan Suhanji berbagai generasi Namun tempat itu tidak bisa dimasuki tanpa izin Fuyao yang menyamar sebagai Zhang Yu mendekati Feng Shui yang sepertinya Feng Shui menyukainya Fuyao mengatakan jika dia ingin memasuki beranda Bambu Luan Walaupun untuk masuk ke sana membutuhkan surat izin dari Sang Ratu Namun saat itu Feng Shui mengantarkan Fuyao ke tempat tersebut Dan ketika mereka sudah berada di dalam, Sang Wuji pun ikut menyelinap masuk Feng Shui yang mengataui hal tersebut tiba-tiba Fuyao memeluknya dan memandangnya dengan mesra Yang seketika membuatnya terpana memandang Fuyao Zhang Wuji lalu memasuki sebuah ruangan rahasia Di sana dia menemukan sebuah buku yang berisi catatan silsila keluarga kerajaan Suhanji Di buku tersebut diterangkan jika Ratu Feng Shuan memiliki saudara yang bernama Feng Qi yang telah meninggal Dan Feng Qi memiliki seorang anak yang diberi nama Feng Wuming Namun ada kanehan di sana yang mana poeniks milik Feng Wuming berbeda dari yang lainnya Dan tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau masih hidup Seorang pelayan menemui Fuyao dan memintanya untuk bertemu dengan Pai Luan Dan Fuyao pun terkejut melihat pelayan tersebut mengetahui identitas aslinya Sehingga dia pun mengikuti pelayan itu menemui Pai Luan Saat itu Pai Luan meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan dulu kepada Fuyao Sebagai tanda permintaan maafnya Pai Luan memberikan artefak keluarga kerajaan miliknya kepada Fuyao Fuyao yang pernah ditipu oleh Pai Luan tidak begitu saja mempercayainya Namun Pai Luan memaksa memberikan artefak tersebut ke tangan Fuyao Sehingga Fuyao pun menerimanya Fuyao bertanya kepada Zhang Wuji mengenai artefak yang diberikan Pai Luan kepadanya Zhang Wuji menjelaskan jika Pai Luan memberikan artefak miliknya Itu sama saja dengan memberikan kehormatan dan statusnya Ia kemudian bercerita kepada Fuyao mengenai hasil temuannya di ruang Rasia Bambuluan Ia menceritakan tentang mengenai kanean pada catatan silsila kerajaan Dan tanda poenik Feng Wuming yang berbeda dengan yang lainnya Kemudian Fuyao bertanya kepada Zhang Wuji Mengapa dulu dia bisa bertunangan dengan Pai Luan Dan Zhang Wuji pun menceritakan kisah masa lalunya Ketika dia berkunjung ke kerajaan Suanji bersama ayahnya Di kolam teratai dia melihat seorang gadis yang tubuhnya dengan penuh luka Tiba-tiba gadis itu lari dan terpeleset ke dalam kolam Sehingga Zhang Wuji pun menyelamatkannya Dan mereka pun berteman Namun beberapa waktu kemudian Zhang Wuji pun harus kembali ke kerajaan Dan singkatnya setelah mereka dewasa Zhang Wuji telah menerima daun jawa mistis dari Pai Luan Dikarenakan Zhang Wuji saat itu merasa jika Pai Luan adalah gadis kecil di waktu itu Maka Zhang Wuji pun menerima pertunangan tersebut Tiba-tiba seorang pria mendatangi mereka dan orang tersebut adalah Tang Zhong Dengan mengatakan jika dia akan membantu Zhang Wuji untuk menyelesaikan masalah di kerajaannya Dan dia pun menyelankan Zhang Wuji untuk menemui seorang pria yang bernama Feng Wu Orang yang mengetahui banyak tentang kerajaan Suanji Dan Feng Wu pun menceritakan singkat jika Feng Qi dan Feng Shuan adalah saudara kembar Di tempat lain Ratu Feng Shuan sedang berbicara dengan seorang pria bernama Meng Shuo Yang merupakan pelayan rahasianya Yang ternyata Ratu Feng Shuan tidak memiliki aura spiritual poenik Yang berarti dia bukan pewaris sah kerajaan Suanji Tanpa sengaja Feng Shui mendengar pembicaraan tersebut Yang membuat Sang Ratu sadar jika pembicaraan mereka didengar oleh orang lain Sang Ratu pun menyeru Meng Shuo untuk mengejar dan membunuh Feng Shui Sedangkan Fu Yao dan yang lainnya pergi untuk melihat danau poeniks Di sana Fu Yao melihat ada poeniks api yang muncul di danau tersebut Namun Zhang Wuji dan Tang Zhong tidak melihatnya Yun Bao pun keluar dengan mengatakan jika dia juga melihat kemunculan poeniks api tersebut Sementara di istana Sang Ratu mulai panik untuk menangani masalah setelah dia membunuh Feng Shui Tiba-tiba Pai Luan yang masuk ke ruangan tersebut mengantarkan obat untuk Sang Ratu Dan dia kemudian melihat mayat Feng Shui di sana Ratu pun memarahi Pai Luan yang seharusnya dia tidak diperbolehkan keluar dari kediamannya Namun Pai Luan memberitahukan sebuah rahasia yang sangat penting Dengan mengatakan jika Tabib Zhong Yu yang merawat Ratu selama ini adalah palsu Dia sebenarnya adalah Feng Wuming putri dari Feng Ki Sang Ratu pun terkejut karena ternyata putri dari kembarannya itu masih hidup Dan Pai Luan kemudian memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini Di malam harinya Fuyao dan Zhang Wuji yang kembali ke penginapan Tiba-tiba seseorang berpakaian hitam menyerang mereka Dan setelah itu Zhang Wuji mengejar orang itu yang diikuti oleh Fuyao Namun ketika Fuyao tiba di suatu tempat Dia seperti melihat kejadian masa lalu yang muncul di tempat tersebut Dan tiba-tiba dia pun diserang oleh seseorang sehingga dia pun tidak sadarkan diri Ketika terbangun Fuyao sangat kaget karena dia sedang memegang visau Yang di dekatnya terdapat mayat Feng Ji Kemudian muncul Pai Luan disana yang membuat Fuyao sadar jika dia telah dicebak kembali oleh Pai Luan Fuyao pun berusaha bangkit namun tubuhnya lemas kehilangan tenaganya Saat itu Fuyao dibawa ke hadapan Sang Ratu Dan itu sudah bersalah karena melakukan pembunuhan terhadap Feng Ji Zhang Wuji yang datang mencoba membela Fuyao namun dia tidak bisa berbuat banyak Sehingga Fuyao pun dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap Feng Ji Kemudian Zhang Wuji pun datang melumpuhkan para penjaga tahanan Dia pun lalu mendekati Fuyao dengan mengatakan Zhang Wuji yakin Jika kehidupan masa lalu Fuyao berhubungan dengan kerajaan Suanji Dan mereka perlu menyelidikinya Sehingga ia pun membawa Fuyao keluar dari penjara tersebut Sementara itu Sang Ratu Feng Shuan mengalami sakit terkena racun yang tidak biasa Ratu heran mengapa dirinya bisa terkena racun Padahal jimat Poenix miliknya yang bisa menetralisi racun tersebut Zhang Wuji lalu datang dengan mengatakan jika tidak ada yang tidak mungkin Apalagi racun dari Cakrawala sulit untuk disembuhkan Yang ternyata Zhang Wuji lah yang telah meracuninya Zhang Wuji lalu meminta Sang Ratu untuk menjelaskan apa yang telah terjadi 19 tahun yang lalu di kerajaan Suanji Tidak lama kemudian Meng Suo pun datang ke sana Sambil mengacam Sang Ratu dengan pedang dan memaksanya Untuk mengatakan dimana keberadaan putrinya Sang Ratu pun mencoba membujuk Meng Suo Dengan mengatakan apabila Meng Suo berhasil membunuh Zhang Wuji Maka dia akan mengatakan semuanya mengenai anak dan istrinya Zhang Wuji hanya tersenyum kemudian memanggil Fuyao Dengan memasuki ruangan tersebut Dengan mengatakan kepada Meng Suo jika Fuyao adalah putrinya Sang Ratu kemudian mencoba mengacaukan Dengan mengatakan jika Zhang Wuji berbohong Sebatalnya anak istri Meng Suo sudah lama meninggal Kemudian Meng Suo menggunakan teknik kuno Untuk menguji garis keturunan dengan menggunakan rambut dari masing-masing Jika keluar cahaya merah maka memang benar mereka adalah garis keturunan yang sama Sebaliknya jika yang keluar cahaya hitam Maka mereka bukan dari garis keturunan yang sama Namun saat itu Ratu Feng Suo melakukan keculangan Sehingga cahaya yang muncul berwarna hitam Yang berarti Fuyao bukanlah dari garis keturunan Meng Suo Mengataui hal tersebut Meng Suo pun sangat marah Karena merasa telah dibuangi oleh Zhang Wuji Dia pun menyerang mereka berdua Meng Suo mengejar mereka hingga keluar ruangan dan sampai ke altar persembahan Bahkan Meng Suo pun menebaskan pedangnya Sehingga menyebabkan Fuyao terluka hingga terjatuh di atas altar Dan darah Fuyao meneteskan dengan mengalir di atas altar Sehingga Fuyao pun melayang di udara Seketika Fuyao mengingat semua tentang dirinya Tentang masa kecilnya yang pahit Dimana ibunya telah dibunuh oleh Feng Suo Fuyao pun berteriak bersama dengan itu Muncula poenix api yang terbang ke angkasa Kemudian Fuyao pun terjatuh dan disambut oleh Zhang Wuji Kepada Zhang Wuji dia pun mengatakan jika dia sudah mengingat semuanya Dia melihat langsung jika Feng Qi ibunya dibunuh oleh Feng Suan Lalu dia diselamatkan oleh pelayan ibunya yang bernama Suan Dan untuk menyelamatkan diri mereka lalu tinggal di kolam teratai Disana dia bertemu dengan seorang anak laki-laki tampan Yang memberikannya daun jiwa mistis sebagai tanda perkenalan Anak laki-laki tersebut adalah Zhang Wuji Dan tak lama setelah itu Pai Luan pun datang meminta daun jiwa mistis tersebut Namun Fuyao tidak mau memberikannya Oleh sebab itu Pai Luan mengadukan persembunyiannya kepada Feng Suan Sehingga malam harinya Feng Suan pun datang menangkap Suan Karena telah menyembunyikan Fuyao Fuyao yang melihat hal itu pun lalu keluar dari persembunyiannya Dia memberikan daun jiwa mistis kepada Pai Luan Dan memohon untuk mengampuni mereka Namun Suan tetap dihukum mati sedangkan Fuyao berhasil diselamatkan Setelah salah seorang prajurit memalsukan kematiannya Yang akhirnya Fuyao kemudian dipungut oleh Paman Zhao Dan dibesarkan di gunung perguruan jiwa mistis Mendengar cerita itu Meng Suo sangat menyesal Karena tidak mampu menjaga mereka Sehingga istrinya pun meninggal dan Fuyao pun mengalami penderitaan Meng Suo pun meminta maaf kepada Fuyao Karena telah mengalami banyak kesulitan Kemudian ia pun memeluk ayahnya tersebut Setelah itu Feng Suo pun menyeru para prajurit Untuk menangkap Fuyao Namun tidak ada seorang fun yang bergerak Tang Song pun maju dengan mengatakan Jika pewaris kerajaan yang sah Adalah yang mampu memanggil Poenix api Dan orang tersebut adalah Fuyao Zhang Wuji lalu membongkar kejahatan Feng Suo Di depan para prajurit Suanji Bahwa Feng Suo telah membunuh Feng Qi Dan dia juga memerintahkan Meng Suo Untuk membunuh banyak orang Untuk menutupi kebenaran danau Poenix Kemudian Feng Wu tiba-tiba ada di sana Sebagai salah satu orang yang akan menjadi bukti tersebut Feng Suo pun sangat kaget Karena seharusnya Feng Wu sudah mati Dia sebelumnya telah menyeru Meng Suo untuk membunuhnya Feng Suo kemudian menyeru Meng Suo untuk membunuh Fuyao Dan jika dia menolak perintah tersebut Maka dia akan merasakan sakit di tubuhnya Dikarenakan dia sudah terikat Sumpah Cakrawala Sehingga Meng Suo yang tidak mau lagi dikenalikan Ia pun akan bunuh diri Namun Fuyao dan Zhang Wuji mencegahnya Mereka lalu membebaskan kutukan sumpah itu di tubuh Meng Suo Dan Feng Suo yang sebelumnya telah menerita keracunan pun Seketika tak sadarkan diri Kesokan harinya Fuyao pun dianggap sebagai ratu baru di kerajaan Suanji Dan Zhang Wuji sebagai putra makota tujuh bintang Kemudian menyerahkan tongkat kerajaan tersebut kepada Fuyao Bahkan dia mengatakan jika kerajaan tujuh bintang Membuat janji pernikahan aliansi dengan kerajaan Suanji Dengan tersenyum Fuyao pun menjawab Jika dia akan memikirkannya Dengan darahnya Fuyao pun memegang tongkat kerajaan Seketika poeniks api terbang keluar dari tongkat tersebut Setelah diangkat menjadi sang ratu Fuyao mengirimkan undangan ke kerajaan sahabat dan juga teman-temannya Zhang Bei dan Yalanzu dari kerajaan Tiansha juga diberikan undangan Zhang Yu yang sekarang tinggal bersama Kiyun di perdesaan Membuat tempat pengobatan untuk rakyat di sana Dia juga mendapatkan surat undangan dari Fuyao Namun Kiyun mengatakan jika dia akan tetap tinggal di sana Dan menunggu Zhang Yu kembali Sehingga Zhang Yu pamit kepada Kiyun Untuk menuju kerajaan Suanji Zhang Wuji yang datang menemui Fuyao Fuyao pun mengatakan jika dia tidak terbiasa dengan posisinya saat ini Dia merasa lebih nyaman dengan gaya hidupnya yang dulu Dan Zhang Wuji pun akan mendukung apapun keputusan kekasihnya tersebut Dikarenakan tidak terbiasa berada di atas tata kerajaan Fuyao pun memutuskan untuk menghapus sistem kekuasaan tunggal Dan memilih beberapa orang dipercaya untuk berbagi tanggung jawab dengannya Saat itu tamu dari kerajaan lain yang juga sahabat Fuyao Telah berdatangan untuk memberikan selamat kepadanya Mereka pun melepaskan kerinduan sebagai sahabat yang lama tidak bertemu Dan malam harinya mereka pun menikmati pesta kemang api bersama-sama Kesokan harinya Zhang Wuji menerima surat dari kerajaan 7 bintang Jika Menteri Zhang Jiayang telah menghilang selama 3 bulan Tiba-tiba akan melakukan pemberontakan Dan dia telah memiliki kekuatan 300 ribu pasukan Mendengar kabar tersebut Zhang Wuji kemudian segera berangkat ke kerajaan 7 bintang bersama Fuyao Dan mereka kemudian berpisah dengan Zhang Bei dan yang lainnya Singkatnya mereka berdua pun telah sampai di istana 7 bintang Zhang Wuji lalu segera bertemu dengan sang raja ayahnya Sang raja langsung memberikan kompando pasukan kepada Zhang Wuji Sang raja mempercayakan semuanya kepada Zhang Wuji Untuk menghadapi pemberontakan Menteri Zhang Jiayang Dan dia menginginkan Zhang Wuji untuk membunuh pengkhianat kerajaan tersebut Setelah itu Zhang Wuji bertemu dengan Permaisuri Dan Permaisuri meminta Zhang Wuji untuk tidak membunuh Menteri Zhang Jiayang Sehingga Zhang Wuji pun bertanya alasan ibunya melarangnya Permaisuri dengan ragu akan menjawab pertanyaan tersebut Namun tiba-tiba pelayannya pun datang dengan membawakan obat untuknya Sementara itu Zhang Jiayang telah bersiap di luar kota untuk melakukan penyerangan Yang ternyata dia bekerja sama dengan Zhang Sun Mereka akan mengutus orang menyusuk ke istana dan menculik Permaisuri Sementara itu di ruangannya Permaisuri berdoa seperti biasanya Tiba-tiba sekelompok orang berpakaian hitam menyerangnya hingga tasadarkan diri Dan mereka lalu membawa Permaisuri pergi dari sana Lalu seorang wanita pun datang menggantikan posisi Permaisuri berdoa Tidak lama kemudian muncul para penculik lain dan memukul Permaisuri palsu tersebut hingga pingsan Dan membawanya pergi dari sana Kemudian Zhang Wuji pun panik yang telah mendapatkan laporan jika ibunya telah diculik Dia berniat akan segera mencarinya namun tiba-tiba Zhang Wuji kembali kejang-kejang Dia kembali dipanggil oleh Sang Guru Tian Ji Kepada Sang Guru tersebut Zhang Wuji meminta agar diberikan kesempatan untuk mengatasi masalah kerajaan tujuh bintang Dan jika sudah selesai dia akan kembali lagi untuk menerima hukuman itu Fu Yao yang telah memberikan tenaga dalamnya kepada Zhang Wuji Meminta Jiang Feng untuk mengawasinya Sementara dia sendiri akan menyelidiki kasus hilangnya Permaisuri Dia curiga jika penculikan Permaisuri adalah orang dalam istana Namun ketika dia sedang menyelinap mencari tahu Tiba-tiba seseorang membiusnya hingga tidak sadarkan diri Zhang Wuji yang mendapatkan kabar jika Fu Yao juga menghilang semakin panik Dia akan segera mencari dua orang yang disayanginya tersebut Namun dia ditahan oleh Zhang Feng yang mengatakan untuk tidak kekabah Dan Sang Raja pun telah memanggilnya Sang Raja yang terlihat semakin lemah karena penyakitnya Dia bertanya kapan Zhang Wuji akan maju menyerang Sang Raja kemudian memberikan sebuah pedang yang dipesan khusus untuk membunuh Menteri Zhang Jia Dia kali ini meminta Zhang Wuji agar jangan ragu-ragu untuk membasmi pengkhianat kerajaan tersebut Kesokan harinya Zhang Wuji memimpin pasukannya untuk berperang menghadapi Menteri Zhang Jia Sedangkan di tempat lain Zhang Jia sedang terkejut Karena orang yang diculik oleh anak buahnya bukanlah permaisuri Melainkan Xuan Xiao istrinya sendiri Yang ternyata rencananya dia telah diketahui oleh Sang Raja Dia telah menukar permaisuri dengan Xuan Xiao Sementara Zhang Sun dan pengawalnya berniat kembali ke istana tujuh bintang Dia menghianati Zhang Jia yang tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran Saat ini Zhang Sun telah mencatat semua strategi militer Zhang Jia Dan dia akan menyerahkannya kepada Sang Raja Dengan begitu walaupun dia tetap dihukum Paling tidak nyawanya akan diampuni Namun tiba-tiba pengawalnya itu menusuk Zhang Sun dari belakang Di sebuah ruangan rahasia kerajaan tujuh bintang Fu Yao yang terbangun terkejut mendapati tangan dan kakinya telah dirantai Yang ternyata Fu Yao tidak sendiri di ruangan tersebut Di senada permaisuri yang juga dalam keadaan dirantai Permaisuri mengatakan jika ini semua adalah rencana dari Sang Raja Yang membuat seketika Fu Yao menjadi kaget tidak percaya Permaisuri lalu menceritakan tentang masa lalunya Dimana dulu dia dan Zhang Jia adalah sepasang kekasih Namun Sang Raja yang baru saja naik tata tiba-tiba ingin menikahinya Sehingga dia pun menikah dengan Sang Raja Akan tetapi setelah menikah Sang Raja sama sekali tidak memperdulikannya Yang ternyata Sang Raja menikahinya hanya untuk memisahkan dirinya dengan Zhang Jia Dan Zhang Wu Ji adalah anak kandung dari Zhang Jia yang membuat Fu Yao sangatlah terkejut Sementara itu Xuan Xiao memberitahu suaminya Jika Zhang Wu Ji sebenarnya adalah anak kandungnya yang membuat Sang Jia mendengarnya pun seketika sangat terkejut Yang ternyata Sang Raja telah mengetahui kebenaran itu Dia telah menunggu saat dimana Zhang Jia akan memerontak Sehingga Zhang Wu Ji dan ayahnya akan saling bunuh di medan perang Hal itu untuk membalaskan sakit hatinya karena telah dianati oleh istrinya Dan walaupun Zhang Jia telah tahu jika Zhang Wu Ji adalah putranya Namun semua sudah terlambat Sekarang dia hanya akan bertarung dengan anaknya tersebut Singkatnya Zhang Jia pun berangkat ke medan perang menghadapi Zhang Wu Ji Ketika mereka bertemu Zhang Wu Ji mengatakan jika ini adalah pertarungan hidup dan mati Lalu mereka pun bertarung Sementara itu Permaisuri dan Fu Yao yang masih disekap di ruangan dengan satu botol racun Fu Yao pun meminum racun tersebut dan seketika rantai yang mengingat Permaisuri pun terlepas Permaisuri yang ingin membawa Fu Yao pergi dari sana Namun Fu Yao menolaknya dengan mengatakan jika dia tidak apa-apa Dan meminta Permaisuri segera mencari Zhang Wu Ji untuk menyelamatkannya Sehingga Permaisuri pun pergi dari sana meninggalkan Fu Yao Dan tidak lama kemudian Fu Yao pun pingsan dan tidak sadarkan diri Tiba-tiba Paman Zhao yang diketahui telah meninggal datang ke tempat tersebut Dia lalu membawa Fu Yao pergi dari sana Ketika terbangun Fu Yao sudah berada di puncak pengumpulan jiwa Dia kaget ketika melihat ada Paman Zhao di sana Paman Zhao mengatakan jika mereka berdua belum mati dan masih hidup Fu Yao kemudian memeluk Paman Zhao dan memintanya untuk tidak meninggalkannya lagi Fu Yao kemudian akan pergi menyelamatkan Zhang Wu Ji yang sedang dalam masalah Namun tubuhnya sangatlah lemah Akibat memakan racun dari sang raja sebelumnya Yang membuat Paman Zhao pun bingsan dan tidak sadarkan diri Kemudian Paman Zhao pun mencoba menyelamatkan Fu Yao Dengan memberikan kekuatannya kepada Fu Yao Bersama dengan itu muncullah rusak pengumpul jiwa menekati Fu Yao Dan di dalam mimpinya Fu Yao sedang berada di sebuah kolam teratai Di dalam bunga teratai raksasa Fu Yao melihat dirinya sendiri Lalu terdengar suara yang menjelaskan jika Fu Yao adalah gadis yang memiliki batu lima warna Yang merupakan ancaman bagi lima wilayah karena bisa membangkitkan kekuatan iblis di Fahitian Karena dirinya akan menjadi iblis makarus dibunuh dan hanya satu orang yang bisa membunuhnya Dan orang itu adalah Zhang Wu Ji pemilik daun jiwa mistis Fu Yao kemudian mengingat semua kenangan indahnya bersama Zhang Wu Ji Dia pun tersenyum sedih mengataui jika kisah cintanya dengan Zhang Wu Ji akan berakhir tragis Ketika terbangun Fu Yao bertanya siapakah Paman Zhao sebenarnya Dan Paman Zhao menjelaskan jika dirinya sebenarnya adalah Sheng Ling yang merupakan orang suci nomor dua Paman Zhao lalu memberikan Fu Yao senjata belati kayu hijau abadi dari Cakrawala Dia berpesan untuk membunuh pemilik daun jiwa mistis agar tidak membahayakan Fu Yao nantinya Tidak lama kemudian Paman Zhao pun mengucapkan salam perpisahan Dirinya akan segera lenyap dikarenakan Paman Zhao telah memberikan seluruh kultifasinya kepada Fu Yao sebelumnya Sementara itu Zhang Wu Ji yang berhasil mengalahkan Zhang Jia Dia menangkapnya hidup-hidup Sang Raja memberikan perintah kepada Zhang Wu Ji untuk mengeksekusi Zhang Jia di hadapan prajurit Sebenarnya Zhang Wu Ji sangat berat untuk membunuh pamannya itu Namun dia tidak bisa membantah perintah Sang Raja Namun di saat eksekusi akan dilakukan Tiba-tiba Permaisuri datang menghampiri Zhang Jia Permaisuri ingin mengatakan kebenarannya kepada Zhang Wu Ji Namun Zhang Jia langsung berteriak melarang Permaisuri memberitahukannya Lalu tanpa diduga Zhang Jia pun mengambil pedang dan menusuk dirinya sendiri Saat itu Permaisuri berduka atas kematian Zhang Jia Dan Zhang Wu Ji lalu datang menemui ibunya tersebut Dia bertanya tentang kebenaran yang belum diketahui kepada Permaisuri Permaisuri lalu mengatakan jika Zhang Jia adalah ayah kandungnya Sang Raja telah merencanakan semua ini selama 20 tahun Hanya untuk membuat Zhang Jia bertarung dengan putranya sendiri Yang seketika membuat Zhang Wu Ji terkejut dan sangatlah terpukul Zhang Wu Ji kemudian kembali ke istana menemui Sang Raja Yang sedang sekerat karena penyakit lamanya Sang Raja mengatakan jika Zhang Wu Ji akan naik data menggantikan dirinya Zhang Wu Ji kemudian bertanya kenapa Sang Raja membuat dirinya bertarung dengan ayahnya sendiri Sang Raja menjawab karena hal itulah yang paling ingin dia lakukan seumur hidupnya Dia sudah merencanakan ini selama 20 tahun Mencintai dan menjadikan Zhang Wu Ji sebagai putranya sendiri Dan mengajarkan semua hal tentang kepemimpinan Yang pada akhirnya akan menempatkan Zhang Wu Ji dalam tahta Namun kehilangan cinta dan akan kesepian Lalu Sang Raja pun bertanya kepada Zhang Wu Ji Kenapa Zhang Wu Ji bukanlah putra kandungnya Dan kemudian Sang Raja pun meninggal di sana Di tempat lain Zhang Wu Ji sedang berduka Dan Fuyo mengabarkan jika para utusan dari kerajaan lain telah disambut dengan baik Sang Wu Ji lalu curat kepada Fuyo Jika dia sangat menghormati Sang Raja dan menganggapnya seperti ayahnya sendiri Namun ternyata di hati Sang Raja hanya ada kebencian Orang yang ia cintai sangatlah membenci dirinya Namun orang yang paling dimencinya seluruh rela mengorbankan nyawa untuknya Sementara itu di Cakrawala Kuno kekuatan di Fai Tian yang tersikil semakin kuat Dan tidak bisa lagi ditahan oleh para tetua di kuil hijau abadi Melalui percakapan batin guru Tianjin mendesak Zhang Wu Ji Untuk membawa gadis dengan batu lima warna ke Cakrawala Kuno Sedangkan Zhang Wu Ji merasa bingung apa yang harus dilakukannya untuk membuat lima wilayah aman Sekaligus bagaimana cara agar Fuyo tetap aman Sedangkan di tempat lain Fuyo berpikir jika Zhang Wu Ji harus membunuh dirinya Agar lima wilayah tetap aman Namun tentu saja Zhang Wu Ji tidak akan tega Selain itu Fuyo juga tidak ingin Zhang Wu Ji merasa bersalah Oleh sebab itu Fuyo pun memutuskan untuk pergi ke Cakrawala Kuno dan menerima takdirnya Namun baru saja keluar dari kota dia pun bertemu dengan Zhang Wu Ji Dengan mengatakan jika dia akan ikut kemanapun Fuyo pergi Dia akan menemani Fuyo menghadapi takdir bersama Dan maka dari itu mereka pun pergi bersama ke Cakrawala Kuno Mereka tiba di suatu tempat yang diciptakan Zhang Wu Ji dengan ilmunya selama 10 tahun belajar di Cakrawala Tempat tersebut adalah tempat yang paling aman di Cakrawala Kuno Dan Zhang Wu Ji lalu mengatakan jika dia akan menemui gurunya Singkatnya Zhang Wu Ji pun datang menghadap gurunya Dan guru Tianjin bertanya di mana wanita iblis itu Zhang Wu Ji menjawab jika Fuyo bukanlah wanita iblis Guru Tianjin mengingatkan hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi hukum Cakrawala Lalu muncul beberapa orang dan mereka pun bertarung dengan Zhang Wu Ji Yang pada akhirnya Zhang Wu Ji pun di kalahkan Dan muncul beberapa rantai yang kemudian guru Tianjin mengikat Zhang Wu Ji di puncak gunung Zhang Wu Ji bertanya mengapa untuk menyelamatkan dunia harus bergantung kepada seorang wanita yang tak berdosa Guru Tianjin menjawab jika tidak ada cara lain Hanya dengan mengorbankan nyawa iblis itu maka lima wilayah akan aman Zhang Wu Ji tidak percaya dengan mengatakan akan terus melindungi Fuyo Yang seketika membuat guru Tianjin semakin marah Dia lalu memberikan hukuman paku penyerap jiwa kepada Zhang Wu Ji Sementara itu Fuyo yang telah lama menunggu Zhang Wu Ji belum kunjung kembali mulai khawatir Ia lalu meminta Yun Bao membantunya mencari Zhang Wu Ji Fuyo kemudian tiba di tanah Cakrawala Namun tanpa diduga ada beberapa orang di belakangnya Mereka adalah teman-teman Fuyo Yang ternyata sebelumnya Yun Bao telah memberi kabar kepada mereka Lalu mereka pun pergi bersama menuju ke gunung tempat Zhang Wu Ji dihukum Ketika melewati sebuah jembatan muncul beberapa orang penjaga menyerang mereka Kemudian Fuyo segera naik ke puncak gunung Sementara yang lainnya bertarung menghadapi para penjaga Mereka berambat berhasil mengatasi para penjaga tersebut Namun para penjaga yang lain berdatangan dan jumlah mereka semakin banyak Xiao Qi pun mengatakan kepada yang lainnya untuk terus naik Sementara dia sendiri akan menahan para penjaga itu Kemudian dia pun memutuskan tali jembatan itu Sehingga para penjaga yang datang pun jatuh ke curang Namun salah satu penjaga berhasil melompati jembatan dan menyerang Xiao Qi Dia lalu memutuskan menyeret pria tersebut jatuh bersamanya ke curang itu Sementara itu Fuyo telah sampai di puncak dan mendatangi Zhang Wu Ji yang sedang dirantai Kemudian mencoba untuk memutuskan rantai yang mengikat Zhang Wu Ji tersebut Kemudian muncul para tetua kuil hijau abadi yang akan menangkap Fuyo Fuyo lalu menekati mereka dan bertanya mengapa mereka bertindak begitu kejam terhadap Zhang Wu Ji Guru Tianjin mengatakan awalnya Zhang Wu Ji adalah murid terbaiknya dan merupakan pelerus cakra walakuno Namun hanya untuk melindungi seorang wanita Dia tidak mematuhi gurunya dan kehendak langit Kemudian Fuyo memandangi Zhang Wu Ji Dia tersenyum dengan mengucapkan terima kasih kepada Zhang Wu Ji Fuyo kemudian mengatakan selama guru Tianjin melepaskan Zhang Wu Ji Maka dia akan melakukan apapun yang mereka inginkan Para tetua pun setuju dan mereka pun menyalurkan energi untuk membasmi iblis dalam diri Fuyo Sehingga ia pun tidak sadarkan diri Tiba-tiba Pai Yan muncul dan menyerang para tetua di kuil hijau Guru Tianjin kemudian menyerang Pai Yan Namun Pai Yan dengan mudah membunuhnya Pai Yan kemudian menyuruh Tianjin untuk membunuh Zhang Wu Ji Namun Tianjin yang mencintai Zhang Wu Ji justru menyerang Pai Yan Sehingga Pai Yan pun kemudian membunuhnya Di sisilan Zhang Wu Ji yang melihat Fuyo telah siuman sangatlah senang Seketika kekuatannya muncul kembali dan dia berhasil melepaskan rantai yang mengikatnya Di saat bersamaan Zhang Bei, Zhong Yu, dan Yalanzu pun telah tiba di sana Mereka pun lalu bertarung dengan Pai Yan Namun Pai Yan terlalu tangguh untuk mereka yang membuat mereka semua dikalahkan dengan mudahnya Fuyo kemudian mengambil pedang dan bergabung untuk melawan Pai Yan Dan dia berhasil menusuk Pai Yan dengan pedangnya Namun Pai Yan hanya tertawa dengan mengatakan Jika untuk melepaskan segel terakhir di tubuh Fuyo Adalah dengan mengorbankan nyawanya Fuyo lalu berubah menjadi energi hitam dan masuk ke dalam tubuh Fuyo Dan kini kekuatan iblis dalam diri Fuyo telah bangkit Zhang Wuji lalu mendekati Fuyo Namun Fuyo telah dikuasai kekuatan iblis menyerang Zhang Wuji Dia lalu membawa Zhang Wuji ke kuil hijau abadi Setibanya di kuil hijau abadi Fuyo pun mendekati batu penjaga yang merupakan tempat iblis di Fai Tian di segel Zhang Wuji berusaha menahan Fuyo Karena apabila energi iblis Fuyo berkabung dengan energi iblis batu penyegel Itu bisa membangkitkan di Fai Tian Tiba-tiba Fuyo menusuk Zhang Wuji Di tempat yang sama ketika sebelumnya Fuyo menusuk Zhang Wuji di kota Kun Yang seketika membuat kenangan bersama Zhang Wuji muncul di benak Fuyo Sehingga Fuyo pun mulai melakukan perlawanan terhadap kekuatan iblis yang ada di dalam dirinya Sehingga terjadilah pertarungan yang hebat di dalam diri Fuyo Kekuatan iblis menuntutnya untuk membunuh Zhang Wuji Namun kekuatan cintanya berusaha menahan serangan tersebut Yang akhirnya Fuyo pun kemudian memerontak Dia lalu menusukkan pedang tersebut ke dirinya sendiri Dan seketika energi ilus dalam dirinya menghilang begitu saja Batu penjaga di Fai Tian pun menjadi hancur lebur Yang pada akhirnya mereka pun telah berhasil mengalahkan rantai takdir Dan mereka pun berhasil menyelamatkan lima wilayah Tanpa mengorbankan nyawa Fuyo Singkatnya di beberapa tahun kemudian Setelah pertarungan besar telah selesai Diperlihatkannya mereka berdua sudah menjadi pasangan suami istri yang bahagia Menjalan hidup bersama-sama tanpa adanya sebuah tekanan yang mereka derita Dan kedamaian pun sudah menjadi tujuan untuk bagian lima wilayah Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya Silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong Untuk diri dan salam Sun Danes